Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kembali lagi di Speed Chess Championship 2022 kawan Tapi tadi malam tak ada partai yang dimainkan Schedulnya nanti malam kawan Antara Hikaru Nakamura vs Levon Aronian Barulah besok bersambung Marcus Carlson vs Fabiano Caruana Dan diikuti Wesley Soe vs Maxim La Graffier Oleh karena itu sambil menunggu permainannya Hikaru Nakamura vs Levon Aronian ini Saya akan coba hadirkan permainannya Hikaru Nakamura Saat mengalahkan David Paravian yang sempat belum kita ulas kawan Nakamura sangat meyakinkan kemenangannya dengan 19,5 David Paravian hanya 7,5 Perlu diketahui kawan Hikaru Nakamura ini sudah 4 kali berturut-turut kawan Menjadi juara event tahunan ini Speed Chess Championship yang ada di chess.com ini Bagaimanakah keperkasaan Hikaru Nakamura saat menghadapi David Paravian ini Saya ambil satu game-nya kawan dalam permainan Blitz Hikaru Nakamura pegang hitam dan Paravian pegang putih mengawali dengan Pion E4 Nakamura bermain dengan Pion A5 Pembukaan yang asing bagi kita kawan Nama pembukaan ini adalah Wear Defense dari Kingspawn Opening Hikaru Nakamura mencoba eksperimen kawan Apakah David Paravian ini sanggup untuk membongkar pertahanan Hikaru Nakamura Seperti yang kalian lihat pembukaan semacam ini tidak disukai oleh Enjin kawan Enjin menyatakan pada posisi ini Posisi putih lebih baik sekarang Oleh karena itu jarang dimainkan dalam permainan klasik atau event-event kelas atas Tapi setelah unggul beberapa game Nakamura mencoba eksperimen dengan Pion A5 ini Pion D4 tentu saja untuk kuasai petak pusat Dan Pion C6 untuk dukungan Pion pusatnya D5 Ataupun Pion B5-nya nanti jelas Kuda F3 Pion D5 Terjadi pertukaran Biasanya kalau ada tantangan semacam ini di awal-awal pembukaan Kalau kita sering bermain di pos ronda ataupun di warung kopi kawan Teman-teman lebih suka untuk mendorong pionnya Daripada langsung beradu pion semacam ini Kemungkinan hitam yang akan melanjutkan pengembangan gajah terangnya Di sini kuda C3 Langkah-langkah cukup standar dalam pembukaan Sesegera mungkin mengeluarkan para perwira minornya kawan Gajah G4 Mencoba tekan kuda untuk mendapatkan pion yang di sini Di sini pion H3 terlebih dahulu dan gajah ditarik mundur Kalau kalian suka seperti ini ya silahkan dicoba kawan Akan diambil balik oleh helmet tree Kalau sampai diambil kawan pion ini Kalian bisa melanjutkan atau membalas dengan langkah roh kade kawan Roh kade panjang langsung Dan kalian masih bisa mendapatkan gantinya nanti Kalau di sini ada kuda mundur kawan ke peta kembali ke peta C6 Kalian bisa ambil pion ini kawan Dan ancaman juga discover, ancaman skak garbuan Cukup ribet nanti bagi hitam Di sini gajah bergerak mundur ke H5 Pion G4 mundur lagi ke G6 Sekarang kuda serang gajah Dan di sini kuda semacam ini juga biasanya cukup merepotkan Kalau terjadi baku hantam di sini tentu akan menguntungkan bagi putih Bukan saatnya untuk bertukar perwira kawan Lebih baik di sini kalian ambil menggunakan pion kawan Dan coba ambil pion ini nanti Kalau ada pion E6 Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah ini keluar Untuk melakukan skak Dan raja akan terpaksa naik Menolak untuk pertukaran nakamura Dipales dengan nakamura pion F6 Langkah terbaik kawan Di sini kuda ambil gajah langsung Diambil balik oleh pion H Dan sekarang dengan struktur pion seperti ini Lajur H terbuka Tentunya nakamura sangat realistis Tidak perlu melakukan rokade Raja mungkin akan bersembunyi ke petak F7 Menteri D3 Raja ke F7 Untuk melindungi pionnya kawan Dari ancaman menteri tadi Dan di sini David Paravian Rokade panjang Sampai langkah ke-12 ini Posisi David Paravian Masih lebih baik Menurut penilaian engine komputer Ya karena permainan pion A5 tadi kawan Menyerahkan kontrol petak pusat Bagi putih Dan memberikan kelulasan putih Untuk mengembangkan para perwiranya Secepat mungkin tadi Pion G5 lanjut nakamura Gajah mundur ke E3 Selanjutnya pion E6 Di sini pion F4 Tantang David Paravian Diladeni kawan Agar pionnya tidak bertumpuk Dilajur G Diambil balik Dan selanjutnya Gajah D6 Tantang nakamura Ingin simplifikasi kawan Karena posisi rajanya Mungkin sedikit kurang nyaman Tapi dia mempunyai lajur H Yang semi terbuka Nakamura berniat untuk Mempercepat permainan endgame Gajah dipertahankan mundur ke E3 Sekarang benteng C8 Persiapan untuk membuka Jalur semi terbuka di lajur C Raja langsung bergeser Terlebih dahulu ke B1 Kuda G berkembang ke E7 Dan sekarang mulai kawan Pion H4 Didorong lagi Atau yang pion G didorong kawan Untuk memberikan dukungan juga Bagi menterinya bergerak ke petak terang Tapi perlu diingat Kuda masih mempikup Petak G6 ini Nakamura juga tidak mau kalah Mendorong pion A4 Membuat langkah pengorbanan Dibalas dengan langkah pion A3 Kalau kalian ambil pion ini Juga tak ada masalah Memang niatan nakamura adalah Membuka lajur A Bagi benteng-bentengnya kawan Mungkin disini kuda Bergerak ke petak B4 Untuk ancam menteri Ataupun kalau benteng A8 Disini kawan Menteri bisa bergeser Untuk melindungi kuda Dan juga menghindari potensi Ancaman serangan kuda Tadi kawan Kembali lagi ke langkah aslinya Pion A3 dipilih oleh David Paravian Tidak mencoba membuka lajur A Bagi benteng hitam Kuda A5 kawan Dan gajah ditarik mundur Untuk menjadi pemain bertahan Perkuat pion-pion gelapnya Kuda G4 Disini David Paravian Menggeser menteri Ke petak F3 Selain untuk mencoba Mengepin pion Memberikan dukungan Bagi pionnya Didorong maju Juga membuka akses gajah Persiapan sikat kuda Yang cukup mengganggu Nakamura melangkah Menteri ke petak A5 Persiapan melakukan Pengorbanan kawan Apakah ambil pion B3 Atau pion B2 Nanti membuka sekaligus Jalur C Bagi benteng sikat kuda C3 Disini kuda yang cukup Mengganggu ini Kalau kalian sikat sekarang kawan Bukan pilihan terbaik juga Untuk saat ini Yang paling kuat adalah Memilih benteng ini Untuk naik Untuk pertahankan kuda kalian Karena persiapan kuda Juga persiapan Untuk melakukan pengorbanan Untuk sikat pion-pion gelap ini Mungkin pion B5 Akan dimainkan Barulah kalian nanti Sikat kuda Di petak C4 Memilih dengan langkah Kuda ke petak A2 Dan disini Menteri bergerak Ke petak B6 Untuk mengepin pion kawan Siat ambil pion yang ada Disini Disini raja Bergeser ke petak A1 Lebih baik Sikat saja kuda ini kawan Sikat saja Kalau diambil balik oleh benteng Dengan ide bentengnya Ditumpuk nanti Kalian bisa melanjutkan Mendorong pion kawan Pion H5 Kalau digeser Bentengnya Untuk bertumpuk Kalian bisa melanjutkan Dengan langkah Pion H6 Tak perlu khawatir Mengorbankan pion disini Kalian juga bisa melanjutkan Dengan langkah Pion H Pukul pion G7 kawan Dan seterusnya Kalian masih akan lebih cepat Karena kalian juga Cukup aman Dengan posisi gajah Yang masih melindungi Pion di depan raja kalian Kalian akan lebih cepat Untuk menghancurkan Posisi raja hitam Tapi memilih dengan Raja bergeser ke A1 Disini kuda Ambil pion A3 Sedikit lebih baik kawan Untuk ambil pion Yang ada di petak B2 Ini juga merupakan Salah satu pilihan terbaik Tapi sedikit lebih baik Untuk ambil pion B2 kawan Kalau diambil oleh gajah Benteng ambil pion Posisinya mengepin gajah Disini kawan Gajah harus dipertahankan Dengan benteng B1 Kalian bisa melanjutkan Dengan langkah menteri Bergerak ke petak B3 Langkah-langkah engine ini Dalam permainan cepat Tentu tidak mungkin Ditemukan oleh Para pemain Tapi paling tidak Kalau kita pelajari Secara normal Dengan kontrol waktu normal Variasi inilah Atau urut-urutan Seperti inilah Yang terkuat Menurut Stockfish bagi Thumb Sedikit demi sedikit Memang posisi putih Dalam tekanan Tapi permainan Masih cukup berimbang Kedua pemain Masih punya kans Untuk melakukan Serangan-serangan balik Nantinya kawan Coba lihat juga Kontrol waktu kedua pemain Nakamura bermain cepat Dalam permain bridge Seperti biasa Kalau lawannya mungkin Maktus Masih bisa mengimbangi Kawan permainan Nakamura ini Nakamura tadi Ambil pion A3 Dan diambil balik oleh Pion B Karena posisi menteri Tidak mungkin berani Ambil kawan Karena masih ada gajah Dan benteng meluncur Ambil pion C2 David Paravian Melanjutkan dengan Langkah yang sangat logis Kawan Untuk melanjutkan Pengembangan gajahnya Karena dari tadi Gajah belum berkembang Mengkoneksikan kedua benteng Tapi sayangnya juga Langkah ini adalah Langkah blunder Karena memblokade Akses menterinya Menjaga petak B3 Nakamura Melangkah menteri B3 Kawan Ancaman skagmat Langkah yang bagus Bagi putih Menteri yang kepetak D3 Kawan Untuk ancam benteng Atau keluar juga Untuk keluar nanti Menantang pertukaran menteri Berpotensi juga Melakukan serangan balik Dengan dukungan pionnya Nanti kawan Anggap saja Benteng ini digeser Ya sekarang kalian Waktunya untuk Menantang pertukaran menteri Untuk Menetralisir Kekuatan hitam Di sayap menteri ini Kalau terjadi pertukaran Jangan khawatir Soal gajah kalian Masih cukup kuat Ada kuda Ada kedua benteng kawan Putih Masih baik-baik saja Kembali lagi Ke langkah aslinya Tapi memilih dengan gajah D3 Nakamura Menteri B3 Dan ancaman skakpat ini Masih bisa diantisipasi Dengan langkah kuda Kepetak B4 Kalau gajah Memilih ambil benteng Tentu menteri Dalam posisi Kenapin tadi Menteri putih akan tewas David Paravian Melangkah kuda Ke petak B4 Dan setelah disikat oleh gajah Di posisi ini kawan David Paravian Jamnya jatuh Kehabisan waktu Nakamura Menang waktu Coba lihat kawan Begitu cepatnya Nakamura bermain Hanya butuh Satu menit Dalam permainannya ini Coba lihat Kontrol waktunya Masih menyisakan Satu menit Lima puluh sembilan detik Hampir Dua menit kawan Pada posisi ini kawan Untuk menyelamatkan Dari ancaman skakmat Dan juga agar tidak Kehilangan menteri Bisa melakukan pengorbanan Gajah di petak G6 Setelah diambil oleh kuda kawan Maka menteri meluncur Melakukan pertukaran menteri Dilanjut Diambil balik oleh pion A Dan kalian bisa melanjutkan Dengan langkah Pion A ambil gajah Mungkin terlihat pada posisi ini Jumlah perwira Kembali seimbang kawan Tapi masalahnya Pion-pion putih ini Cukup jelek kawan Coba lihat Satu langkah berikutnya Putih juga akan kehilangan Pionnya Dan saya rasa Tak perlu kita lanjutkan Mungkin di Post ronda Atau warung kopi Kalau belum sampai skakmat Atau pion-pion ini Sampai promosi kawan Belum berakhir Permainan Selagi kopi masih panas Selagi kopi masih hitam Lanjut terus Pantang mundur Bagi kawan-kawan Di warung kopi Oke itulah kawan Salah satu game Yang cukup menarik Dari Hikaru Nakamura Dengan ide Pembukaannya Tadi Dengan permainan Ware defense Kawan pion A5 Nyatanya David Paravian Posisi pembukaan Bagus Sampai middle game Tapi sayangnya Di ujung-ujung permainan Dia membuat langkah Yang cukup fatal Dengan langkah Yang sangat logis juga Semoga permainan Kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh